Penolakan terhadap beredana film Innocence of Muslim oleh mahasiswa di Cianjur, Jawa Barat berlangsung ricu. Mahasiswa dan polisi saling kejar dan pukul. Empat mahasiswa diamankan polisi. Puluhan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Surya Kanjana Cianjur, Jawa Barat yang berunjuk rasa ini sebelumnya terlibat adu mulut dengan polisi yang mempertanyakan injil unjuk rasa. Untuknya, polisi dan pengunjuk rasa malah saling kejar dan saling pukul karena mahasiswa bersikeras berdemo. Polisi mengamankan empat mahasiswa untuk diperiksa. Sebelumnya, puluhan mahasiswa ini sempat berorasi sambil membawa berbagai poster bertuliskan kecaman terhadap pemerintah Amerika dan Israel yang diduga ikut mendukung beredarnya film Innocence of Muslim. Hadu fisik antara polisi dan FPI serta gerakan pemuda Kaabah tidak terelakkan. Saat masa berusaha menyegel sebuah restoran cepat saji produk Amerika yang berada di sebuah mal di Semarang, Jawa Tengah. Seorang aktivis yang diduga menjadi provokator langsung diseret dan diamankan polisi. Spontan, aksi ini memicu emosi massa hingga menyerang polisi. Kericuhan berhasil diredam hingga massa melanjutkan aksinya ke Mapolda, Jawa Tengah di Jalan Pahlawan Semarang. Aksi turun ke jalan para aktivis Islam ini merupakan bentuk protes dan kecaman atas film Innocence of Muslim produksi Amerika yang dianggap melukai dan melecehkan umat Islam. Tim Liputan, Trans 7. Terima kasih telah menonton!